Seorang pengurus Yayasan Pondok Pesantren di Lumajang, Jawa Timur mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus penipuan. Korban tertipu mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang yang mengaku sebagai Bupati Lumajang. Husnul Hotimah, seorang pengurus Yayasan Pondok Pesantren Izzatul Jannah di Desa Dawhan Lor, Kecamatan Sukodono, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Lumajang. Ia bermaksud melaporkan kejadian penipuan yang telah menimpa dirinya dan yayasannya. Saat itu ia mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang berprofil gambar Bupati Lumajang, Tori Kulhak. Melalui nomor tersebut, korban diminta untuk mengirimkan nomor rekening Yayasan untuk ditransfer sejumlah uang untuk pengembangan Yayasan. Tak lama kemudian, pelaku mengirimkan screenshot pengiriman uang melalui M-Banking sebesar 13 juta rupiah secara bertahap. Namun, tak lama kemudian, pelaku meminta korban untuk mengirim kembali uang tersebut kepada anak asuh Bupati yang sakit di luar kota. Karena percaya yang mentransfer itu adalah Bupati, korban kemudian mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh pelaku secara bertahap pula hingga mencapai 7 juta 500 rupiah. Padahal screenshot M-Banking itu palsu. Korban baru sadar kalau ia tertipu setelah nomor yang menghubunginya berubah-ubah dan pelaku meminta pulsa. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengecek sebelum transfer. Dan tidak mudah tertipu dengan pesan singkat yang mengatasnamakan pejabat publik. Hari ini kita menerima laporan penipuan mengatasnamakan beberapa pejabat. Saya menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan tetap wanti-wanti apa yang dilakukan. Dengan mengecek atau melakukan cross-check dan recheck apa yang dilakukan sehingga tidak tertipu atau hal-hal seperti tidak terulangi lagi. Abdul Rohman Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur